Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat islami. Peristiwa hari kebangkitan. Ketika malaikat Isrofil meniup sangka kalah yang pertama, menandakan bahwa bumi beserta isinya porak-poranda tidak berbekas. Kehidupan di dunia sudah ditutup oleh Allah SWT dan tidak ada kehidupan lagi di dunia setelah kiamat. Kemudian malaikat Isrofil meniupkan kembali sangka kalah. Tiupan sangka kalah yang kedua, manusia dibangunkan dari kuburnya. Peristiwa ini disebut tiupan al-Bads. Tiupan membangkitkan orang yang telah mati. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman mengenai peristiwa kebangkitan setelah tiupan sangka kalah kedua. Dan sangka kalah pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka, yang dikendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangka kalah itu, maka ketika itu, mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Lalu seperti apa kehidupan di hari kebangkitan? Simak tayangan ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari islami nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat islami lainnya. Hari Kebangkitan Allah SWT akan membangkitkan seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yaumul Ba'adz merupakan peristiwa yang terjadi di antara alam barzah atau alam kubur dan Yaumul Ma'asyar atau hari berkumpulnya manusia di Padang Ma'asyar. Semua kondisi manusia baik yang meninggal akibat kiamat kubur hingga kematian karena kecelakaan, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah SWT tanpa terkecuali. Bahkan bagi jasadnya yang telah hilang saat meninggal pun, Allah SWT bangkitkan pada peristiwa Yaumul Ba'adz. Dengan demikian, Yaumul Ba'adz berarti hari dikembalikannya jasmani manusia dan dihidupkan kembali untuk menjalani proses hisab, peradilan, dan pemberian balasan terhadap seluruh manusia. Allah akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas orang yang buruk dengan keburukan atau mendapat ampunan. Iman kepada Yaumul Ba'adz dan hari pembalasan termasuk pokok keimanan yang paling agung. Sesungguhnya Allah SWT mengumpulkan kembali dengan kekuasaannya jasad-jasad mayat yang tercerai berai, kemudian mengembalikannya sebagaimana asalnya lalu mengembalikan ruhnya kepada jasad tersebut. Setelah itu Allah membelah bumi untuk mereka, lalu menggiring mereka ke maksyar atau tempat berkumpulnya untuk diberi keputusan di antara mereka dengan kebenaran dan memberikan balasan terhadap perbuatan mereka. Mereka akan dibangkitkan untuk digumpulkan di padang maksyar dan ditimbang amal-amalnya. Menurut sabda Nabi SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan tiga cara, yaitu berkendara, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Semua itu tentu tergantung pada amal masing-masing. 12 golongan manusia pada saat dibangkitkan. Pertama, golongan wajah bercahaya. Orang-orang muslim yang selalu menjaga sholat lima waktu beramal baik menjauhi hal-hal yang nurhaka, mendapat ridho, ampunan, dan kasih sayang dari Allah, serta yang meninggal dalam keadaan bertaubat akan masuk pada golongan ini. Wajah mereka bercahaya bagaikan sinar rembulan saat dibangkitkan. Selain itu, mereka dapat melewati jembatan sholat dengan sangat cepat bagaikan kilat yang menyambar. Dua, golongan dengan perut besar. Mereka yang tidak mau membayar zakat akan bangkit dengan perut yang sangat besar. Bahkan ukurannya seperti gunung, perut ini berisi banyak sekali kalajengking dan ular. Tiga, golongan seperti babi hutan. Sebagian orang akan dibangkitkan dengan rupa seperti babi hutan. Mereka adalah orang yang sering melalaikan sholat dan malas. Empat, golongan buta. Mereka yang suka minum minuman beralkohol akan dibangkitkan dengan keadaan buta. Selain itu, gigi tarik mereka juga sangat besar dan panjang, mirip tanduk sapi dengan bibir mereka menjuntai sepanjang dada dan lidah menjulur sampai ke perut. Perut tersebut menggelembir hingga paha dan mengeluarkan kotoran. Lima, golongan dengan penyakit kusta. Orang yang durhaka kepada orang tua, mereka akan bangkit dengan tubuh penuh dengan penyakit kusta. Selain itu, mereka juga menderita penyakit sopak sehingga kulit mereka belang-belang. Enam, golongan berwajah hitam. Sebagian orang akan bangkit dengan wajah berwarna hitam. Di samping itu, mereka juga memiliki mata biru dan perut yang penuh dengan api. Mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Tujuh, golongan kaki di atas dan kepala di bawah. Golongan orang yang akan dibangkitkan dalam keadaan jungkir balik ini adalah mereka yang suka berbuat zina dan tidak sempat bertaubat sebelum ia meninggal. Selain berjalan dengan kepala mereka, kemaluan mereka mengeluarkan nanah dengan deras. Delapan, golongan tidak memiliki lidah. Sebagian lainnya akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa lidah karena mereka tidak mau memberi kesaksian atas kebenaran. Selain tidak berlidah, mulut mereka juga mengeluarkan darah dan nanah. Sembilan, golongan dengan leher terputus. Orang-orang yang pernah atau sering memberikan kesaksian palsu akan bangkit dengan leher yang terputus. Sepuluh, golongan berbau busuk. Di antara umat manusia yang hidup di bumi ini, ada orang yang suka bermaksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat orang. Meski demikian, mereka tidak takut dilihat oleh Allah SWT. Orang-orang inilah yang akan dibangkitkan dengan bau yang sangat busuk yang lebih menyengat daripada bangkai. Sebelas, golongan tanpa tangan dan kaki. Orang-orang yang suka mengganggu tetangga mereka selama hidupnya di dunia akan dibangkitkan dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Dua belas, golongan dengan darah bercucuran. Sebagian manusia akan dibangkitkan dengan darah bercucuran keluar dari mulutnya. Mereka ini adalah orang yang suka berbohong saat melakukan transaksi jual-beli. Sahabat islami Allah SWT adalah zat yang maha kuasa dan maha berkehendak. Sehingga sudah pasti Allah mampu membangkitkan semua manusia dari kematian dengan berbagai keadaan. Tentunya kita ingin dibangkitkan dengan keadaan seperti golongan yang urutan pertama tadi. Untuk itu, terus berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga kita dibangkitkan dengan keadaan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!